Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah jadi hari ini aku mau ngerekomendasiin kalian Suatu rangkaian, gak rangkaian juga sih Karena aku cuma punya dua produknya Tapi itu bagian dari rangkaian skincare brand tersebut Nah aku tuh nemunya ini tuh di Shopee Kalian bisa cek namanya Natva Skin Nah aku tuh cuma ada dua produknya aja Yang pertama itu ada Hyaluronic Serum Yang kedua itu ada Vitamin C Cream Dia tuh krim gitu bentuknya, oke Dan aku tuh sebenernya udah pake ini selama kurang lebih dua minggu Bahkan sebenernya tuh lebih Pusen aja aku masukin kardusnya lagi Mohon maaf ya kardusnya udah begini karena emang anaknya agak barbar Pertama aku bakal ngejelasin serum Hyaluronic Acid ini Aku pake dua rangkaian ini selama dua minggu lebih Itu tuh aku gak nemuin breakout di muka aku Aku gak ada beruntusan Aku gak ada nimbul jerawat baru itu gak ada Jadi menurut aku aku cocok untuk pake dua produk ini Apalagi ini tuh produk lokal, harganya murah cuman 100 ribuan Kalo gak salah ini tuh 110, ini tuh 125 Kenapa aku pilih Hyaluronic Acid sama Vitamin C? Karena kulit muka aku tuh yang pertama cenderung lebih ke kering Sebenernya kalo abis cuci muka dan aku gak pake apa-apa tuh kayak kering aja Kering ketar gitu Sebenernya T-zone aku tuh berminyak Akhirnya aku memutuskan kenapa aku pake Hyaluronic Acid Karena ya aku ngerasa kering Jadi kan fungsinya Hyaluronic Acid ini kan lebih ke melembabkan kulit Walaupun kita ada berminyak tapi kita juga butuh kelembaban dari si serum gitu Nah disini aku bakalan jelasin apa aja klaim-klaim atau yang tertera di dalam serum Hyaluronic Acidnya si Natva Skin ini Pertama disini di packaging kardusnya All Skin Type Dia tuh cocok banget untuk semua jenis kulit Mau kalian berminyak, kombinasi kering dan sebagainya Ini ada tulisan nih ya kalo dia tuh with aloe vera and with hazel extract Jadi tuh bagus banget Makanya kalo aku pake ini abis aku cuci muka aku tuh ngerasanya ngelebapin banget Walaupun aku gak pake toner Aku cuman bener-bener pake ini sama pake si vitamin C-nya Misalnya diliat disini Dia tuh non-paraben dan juga non-alkohol Nah klaim-klaimnya kalo misalnya Natva Skin itu bisa ngehidrasi kulit kita Dia tuh ngehydrate, kan melembabkan ya Jadi kita tuh gak mungkin kering mukanya tuh kalo pake ini Mengatasi kulit kering, gatal dan diinitasi Pas banget kalo aku mukanya tuh sering banget merah-merah Kayak misalnya nih aku bangun tidur kotor mukanya atau ngebersihin Yang gak bener pasti tuh bangun-bangun tuh mukanya tuh merah Ada merah di jidat lah, merah di pipi lah, terkadang bentol lah, kenapa lah Menurut aku aku cocok banget pake si hyaluronic acid ini Karena dia tuh kan mampu untuk meredakan irritasi dan juga merah-merah Yang bisa melindungi dan juga menenangkan kulit Yang bisa liat ya tuh aku udah pake hampir mau habis Lihat konsistensinya Dia tuh kental tapi cenderung cair juga, gak yang se-kental itu Dan dia tuh mudah banget meresap ya di kulit Tuh langsung ngeresap di kulit Melembabkan ya Aku bakal aja ngejelasin detail dari vitamin C creamnya ini Jadi packaging awal pertamanya tuh begini ya guys Buka Dan pertama tuh ada tutupnya kayak gini Nih aku mau ngeliatin ke kalian Kalau misalnya aku tuh emang beneran pake selama 2 minggu lebih Makanya itu emang udah mau habis banget Cekung banget Dan bener-bener udah mau habis tuh Udah mau mencapai dasar Kita lagi ke packagingnya Yang pertama tuh disini Mendung vitamin udah pasti namanya juga vitamin C Dan juga tuh dia tuh kaya Dan tinggi antioksidan yang menangkal radikal bebas Mampu membentuk kolagen alami di kulit Mampu melembutkan kulit Nah kalo aku pake dia tuh memang bener-bener lembut banget Ada kan krim kalo misalnya dipake Hasilnya tuh jatohnya bakalan lebih ke ring gitu Mau cerahkan wajah secara alami Dan sampe nyangka panjang tuh aman Mampu melunakan komedo Mendetoks wajah Jadi tuh dia mengangkat zat-zat kotoran yang bekas-bekas makeup kita gitu guys Nah menurut aku emang bagus banget sih Nah guys sesuai petunjuknya Pertama kali pake tap-tap skincarenya itu aku pake si serum hyaluronicnya dulu Baru aku pake si krim vitamin C-nya ini Nah langsung aja kita pake si krim hyaluronicnya ini Sesuai dengan petunjuk kita bisa pake 3-5 tetes untuk 1 wajah Ini kayak gini udah aku ambil pipetnya Satu pipet full Nih ya Tuh isinya tuh kayak gini Udah langsung aja Kita pake ditepuk-tepuk di seluruh wajah Dan disini aku gak pake apa-apa Cuma yang aku pake alis doang Sama lipin seperti biasa Pake ratain ke seluruh muka dulu Nah kalo udah ditepuk-tepuk Biarin dia ngeresep dulu Sampai kira tuh udah ngeresep ke seluruh muka Baru nanti kita pakein lagi vitamin C-nya Kiranya kayak gini udah meresep Dia tuh yang meresepnya cepet banget ke dalam kulit Dan gak perlu lama-lama lagi Langsung aja pake si vitamin C-nya Nih ya aku cocolin Biasanya aku tuh pakenya kayak gini Baru udah diolesin Diratain ke seluruh kulit aja Biasanya kan kayak gini Sambil diolesin lah Sambil dipijit-pijit aja Aku udah pake sama kurang lebih 2 minggu itu Aku gak pernah ngerasa breakout ya Kadang-kadang kalo aku pake serum Atau skincare yang baru aku coba Biasanya tuh seminggu pertama tuh Memang kulitnya bagus Tapi untuk ke sana-sananya Jadi muncul breakout dan jerawat Tapi ini aku udah pake 2 mingguan Sebenernya tuh lebih dari 2 minggu Tapi tetep aja Aku gak pernah ngerasakan apa-apa Dan aku malah cocok Bakalan aku di-purchase lagi Kalo misalnya vitamin C-nya ini tuh Abis gitu Apalagi hyaluronic acidnya Serumnya itu Kan aku tipe kulit muka yang kering ya Kalo misalnya Abis cuci muka Aku pake serum hyaluronic acidnya tuh Ngerasa oke banget Kalo misalnya Abis kering-kering gitu Abis cuci muka kan Agak-agak ketarik ya Sebenuh cuci mukanya Jadi ngerasa oke banget Oke punya Kalo aku abis mandi pake itu Disini tuh aku ngerasanya lembab Rasa-rasa ini tuh Tidak mengganggu Sekarang waktunya aku Ngasih tau Before dan after Yang ngengkapnya ke kalian Kalian bisa liat ya Tuh detail-detail wajahnya Dan disini afternya Dan kalian bisa liat nih Pada hari ini Aku take video untuk kalian Tuh Udah gak ada Rona-rona hitam kan Di area kulit wajah aku Kecuali ya Mata panda Karena aku Suka kurang tidur Dan maklum aja Oke Dan itu dia guys Yang bisa aku sampein Di video kali ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Share ke temen-temen kalian Dan bye-bye